Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kali ini seperti biasanya, saya akan membahas tentang alur cerita film, dan film yang akan saya bahas kali ini berjudul Sang Sekretaris, yang rilis tahun 2016, dan disutradarai oleh Nayato Fionwala, dan diproduseri Siswanto NS. Film ini mengisahkan tentang pasangan suami istri yang berbahagia, namun dirusak oleh seorang wanita yang merupakan orang ketiga. Tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya. Film diawali dengan seorang laki-laki yang sedang dirapikan pakaiannya oleh sang istri. Sepasang suami istri itu bernama Reno dan Clara. Reno adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan besar. Scene berganti saat Reno sedang di kantor. Dan datanglah seorang wanita yang bernama Tiara. Tiara merupakan karyawan baru di perusahaan tersebut. Sepulangnya dari kantor, Reno pergi merayakan pesta ulang tahun temannya di sebuah klub. Mereka merayakan pesta itu dengan minum-minuman keras. Di saat yang bersamaan Tiara juga berada di pesta tersebut. Dan setelah Reno mabuk, Tiara menghampiri Reno dan membawa Reno di sebuah kamar. Reno tak sadar bahwa dia dibawa oleh Tiara di kamar. Dan saat Reno melihat Tiara dia membayangkan kalau Tiara itu adalah istrinya. Dan mereka langsung melakukan aksi penggenjotan. Disinilah awal rumah tangga Reno hancur. Scene berganti pada Clara yang sedang menunggu Reno pulang hingga tertidur. Saat subuh, Reno pulang dalam keadaan mabuk dan Clara langsung mengantar Reno masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, saat di kantor, Reno bertemu Tiara. Dan Reno langsung mengatakan pada Tiara untuk melupakan kejadian tadi malam. Tapi Tiara menolak. Reno pun diberi saran oleh teman-temannya untuk memecat Tiara. Tapi saat Reno sedang memecat Tiara, Reno diancam oleh Tiara dengan sebuah video. Ternyata kejadian tadi malam direkam oleh Tiara sebagai alat untuk mengancam Reno. Reno pun langsung shock melihat video tersebut dan tak jadi memecat Tiara. Hari-hari Reno menjadi kacau setelah melihat video itu. Keesokan harinya saat di kantor, Reno kembali diancam oleh Tiara untuk menceraikan istrinya. Dan Reno diberikan waktu selama satu bulan untuk menceraikan istrinya. Reno pun menolak permintaan Tiara. Tapi bila Reno tidak menuruti permintaan Tiara, dia akan menyebarkan video itu di internet. Dan juga mengirimkan video itu pada istrinya. Tiara terus-menerus mengancam Reno. Reno menjadi stres karena masalah itu. Karena dia sangat mencintai istrinya. Teman-temannya pun menyarankan untuk membunuh Tiara. Tapi Reno menolak untuk melakukan itu. Reno memilih untuk menghindari Tiara dengan pindah rumah. Tapi sialnya, saat Clara sedang beres-beres barang yang akan dibawa, Tiara datang ke rumah Reno untuk mengambil obat cadangan Reno di rumah. Tiara pun menanyakan pada Clara kalau mau pergi kemana. Dan Clara mengatakan kalau mereka akan pindah rumah. Dan akhirnya Tiara mengetahui rencana Reno. Saat mereka sudah pindah rumah, Reno sangat terkejut saat pulang dari kantor. Dia melihat Tiara sedang bercanda dengan Clara. Saat Clara sedang pergi membuatkan minuman untuk Reno. Reno memarahi Tiara. Dan sekali lagi Tiara mengingatkan Reno untuk segera menceraikan Clara. Dan Clara pun langsung pulang. Keesokan harinya, Reno pergi ke rumah Tiara. Dan masuk secara diam-diam untuk mencari master file yang disimpan oleh Tiara. Tapi yang ditemukan Reno hanyalah sebuah catatan harian Tiara yang ada di kamarnya. Reno membaca buku tersebut. Dan akhirnya Reno mengetahui masa lalu Tiara. Ternyata sebelum Reno menikah dengan Clara. Reno pernah bertemu dengan Tiara di sebuah acara pesta ulang tahun. Tiara yang melihat Reno pada saat itu langsung jatuh cinta pada Reno. Dan akhirnya saat Reno pergi ke toilet. Tiara mengikuti Reno dan langsung bercocok tanam dengan Reno. Tapi semua itu tidak disadari Reno. Karena saat itu Reno sedang dalam keadaan mabuk berat. Keesokan harinya, Reno memanggil Tiara ke ruangan Reno. Dan menjelaskan semuanya. Tapi Reno malah diancam oleh Tiara. Untuk secepatnya menceraikan istrinya. Kalau tidak video itu akan viral. Malamnya Reno mengajak teman-temannya ke sebuah klub. Reno curhat pada teman-temannya. Tapi teman-temannya bingung untuk memberi solusi yang tepat pada Reno. Hingga akhirnya Reno pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Istrinya bertanya pada Reno. Tentang masalah yang dihadapi Reno. Karena akhir-akhir ini Reno sering mabuk-mabukan. Tapi Reno tidak mau mengatakan apa-apa tentang masalahnya. Istrinya pun kesal pada Reno. Dan keesokan harinya, Clara mengajak Tiara untuk makan siang di sebuah restoran untuk curhat pada Tiara. Reno mengetahui hal itu. Dan dia langsung panik. Hingga akhirnya Reno mabuk-mabukan lagi. Mengetahui hal itu Clara memarahi Reno. Malamnya Clara mengajak Tiara untuk membuat kue di rumahnya. Reno pun kaget melihat kedatangan Tiara. Dan saat sedang membuat kue. Tiara menceritakan masalah tentang dia dan suaminya. Reno yang mendengar cerita itu langsung marah pada Tiara. Karena Tiara menceritakan hal tersebut. Malam semakin larut dan akhirnya Tiara menginap di rumah mereka. Saat akan tidur, Tiara memanggil Reno untuk tidur bersamanya. Awalnya Reno menolak. Tapi karena diancam akhirnya Reno tidur bersama Tiara dan melakukan aksi penggenjotan. Paginya saat Clara bangun. Clara punya kabar gembira buat Reno. Karena saat yang ditunggu-tunggu selama dua tahun akhirnya datang juga. Yaitu Clara hamil. Tapi saat sedang mencari Reno. Clara melihat Reno keluar dari dalam kamar bersama Tiara. Clara langsung kecewa. Dan langsung pergi meninggalkan rumah. Reno langsung kesal pada Tiara. Dan mencari Tiara di rumahnya. Saat sedang di rumah Tiara. Reno dan Tiara terlibat cek cok yang mengakibatkan tangan Reno ditusuk pisau oleh Tiara. Karena Reno mengambil paksa master file rekaman video mesum mereka. Saat mendapatkan file itu. Reno langsung mencari Clara di rumah lama mereka. Dan Reno mendapati Tiara sudah terkapar di kamar mandi dengan luka irisan di tangan. Reno langsung mengangkat Clara dan mengobatinya. Dan saat itu datanglah Tiara ke rumah itu membawa pisau untuk mengambil filenya yang Reno ambil. Reno tidak mau memberikan file itu pada Tiara. Dan Tiara langsung menyerang Reno dengan pisau. Tiara berusaha membunuh Reno. Dengan tangan yang terluka. Reno kewalahan melawan Tiara. Tapi beruntung Clara cepat sadar dan membantu Reno. Clara memukul kepala Tiara dengan keras hingga kepala Tiara berdarah dan koit. Nah. Itu dia seluruh alur cerita film Sang Sekretaris. Pesan dalam film ini. Yaitu. Jangan coba-coba bermain api saat sudah berumah tangga. Karena akibatnya bisa jadi seperti di film ini. Oke guys. Sampai disini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada saran film yang menarik silahkan tulis di kolom komentar untuk bahan yang akan saya bahas selanjutnya. See you.